Apalagi untuk kalian, kerja keras, kerja, usaha doa, dan banyak berbuat baik terus. Intinya, kita jangan bosen-bosen menebar cinta kasih dan menebar karma baik yang banyak. Dan mudah-mudahan kalian juga sehat di tahun ini, sukses tahun ini, dan bahagia selalu. Yang penting nanti kalian cuan-cuan-cuan-cuan dulu. Oke, thank you so much. Terus pertanyaan untuk Roy Giyoshi. Terima kasih, Roy. Tunggsi Vachai, Tunggsi Vachai, Tunggsi Vachai. Tunggung-tunggung karena sini. Ya? Dibingin kakaknya ini. Maksudnya? Jok, jok. Bikin yang bener, Jok. Apa? Hah? Dikamirin yang bener, Jok. Ini udah bener, Nung. Ini udah bener, Nung. Ini udah bener, Nung. Aduh, Aduh. Sudah? Aman nggak? Iya. Iya. Sudah? Sudah siap? Tunggung. 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 Pintu tolongin dong. Tunggung. Iya, pintu tolong. Pintu dong. Biar nggak noise guys. Tiga, dua, satu, satu, satu. Udah? 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 Ya, Roy artinya Imlek mengisi acara off air ya? Banyak kegiatan sekali. Seperti apa sih untuk di Imlek tahun ini kegiatan Roy sendiri? Om. Jadi kegiatan aku di Imlek ini sebenarnya biasanya kan unhouse, terus mempunyai keluarga gitu ya. Cuma aku lebih memilih tahun ini untuk kayak lebih ke arah kerja aja sih gitu. Soalnya kalau open house gitu juga kayaknya males sih. Jujur kayak, tapi open house selalu ditanya, lu kapan married, lu gini, ini, ini, gitu. Jadi males juga gue milih kerja aja. Berarti memang tahun ini milih kerja ya? Iya, tahun ini milih kerja sih. Biasanya kan open house kan. Itu reaksi keluarga sendiri karena mau milih untuk kerja gimana? Biasanya sih, jadi kita adalah tim yang solid sih sebenernya. Jadi antara keluarga juga sama aku itu kan kerja sama as a team gitu ya. Manager kan mama. Jadi mama yang ngaturin juga untuk kerjaan. Untuk kami, misalnya untuk Imlek ini. Sebenernya Imlek nggak gimana-gimana banget sih. Nggak pasang pokon, pokon, sakura di rumah. Agak, nggak, jarang banget kayak gitu-gitu. Kamu makan Imlek panggimnya apa sih, renggak, tradisinya biasanya kalau malam Imlek itu adalah kita doa bareng nih. Jam 12 malam kita doa bareng, terus begitu paling besoknya Imlek-nya itu kita makan bareng. Ada menu khusus kayak gitu-gitu, kayak tolok lah, milah, ayam panggam, gitu-gitu. Itu sendiri atau mama? Ada yang beli, ada yang mama yang bikin biasanya. Biasanya mama bikinnya apa? Kayak mi, 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 pulang, mi, pulang, mi, pulang tahun panjang juga diwisidikan sih untuk Imlek sama ayam, kayak gitu-gitu sih. Orai, memaknai Imlek tahun ini gimana sih? Memaknai Imlek tahun ini seperti apa? Hah? Memaknai tahun Imlek ini, tahun Imlek ini aku kayak membuat pecutan buat aku sendiri untuk lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi dalam tahun ini dalam membina karir. Jadi, tutup tahun 2022 secara, apa namanya, masuk 2023. Chinese New Year aku udah punya target banyak banget. Itu, jadi ya maknainya adalah aku kayaknya mau kerja keras, lebih kerja keras di tahun 2023 sih. Masih! Sio-nya sih sih, aku kan selanjutnya? Aku Sio Pelinci. Sio Pelinci. Lintas banget ya. Mungkin tempat lain Pelinci di tahun ini gimana? Ya, amin. Mudah-mudahan. Ya, tahun Pelinci bagus sih buat Sio Pelinci juga. Cuman, aku gak mau takabur juga. Intinya aku jalanin aja kerjaan-kerjaan, kerjaan sosial, ngujungnya pantai-panti. Ini agenda aku nih yang tahun ini bener-bener padat banget ya. Bahwa banyak-banyak pekerjaan sosial. Iya, iya, iya. Sio apa aja nih yang harus di show Pelinci? Tadi aku, jadi gini, show yang bagus-bagus nih Pelinci, Ambing, Kerbau, Balbing. Jadi, tahun-tahun itu ya aku berharap buat mereka-mereka yang show-show bukan yang beruntung. Untuk kerja lebih kerasa ini ya tambah beruntung aja. Ya, aman-aman aja sih sebetulnya mereka itu yang beruntung. Jadi, what show itu ya? Untuk yang kurang beruntung adalah show ayam dan show tiga seperti itu. Karena gini loh, biasa kita percaya ada yang namanya Chiongok. Kalau ada tradisi Chinese gitu, ada yang namanya Chiong-chiong gitu. Jadi, ketika mereka ramalan show-nya jelek, ya diharapkan untuk mereka-mereka itu yang show kurang ujur, kudada lain itu. Untuk lebih banyak, ya itu tadi balik lagi ke karma, balik lagi gitu. Jadi, kita di ramalan jelek, kita mati-matian berusaha doa, karma baik, ya berubah nasibnya. Itu sih sebenarnya. Pak, ngomongin kan kalau ngasih, kamu kan juga pelinci. Ya, ya. Starget aku sih, seorang lagi. Wasi ini 2023-nya, apa sih yang mencapai? Ya, harus aku capai. Sebenarnya aku berusaha untuk ini lagi. Ya, balik lagi kegiatan sosial itu yang nomor satu aku agenda tahun ini. Jadi, ya macam-macam kegiatan sosial itu aku ini yang gue agendain. Kedua adalah, aku insya Allah ada program lagi tahun 2023. Jadi, ada special program. Jadi, ya jalanin aja sih. Targetnya itu aja. Kegiatan sosial sama program. Program di salah satu divisi. Ini kan tahun keberuntungan yang bagus. Besisnya apa sih? Apa? Apa? Tahun ini yang bagus, besisnya apa sih? Jadi, kelinci ini? Sebenarnya, tahun kelinci ini bagus semuanya. Cuma, kayak skin care, makanan juga oke, fashion juga oke. Terus, online shop juga diproduksi. Terus, sama cuci itu. Itu tahun-tahun pekerjaan-pekerjaan yang bagus, besisnya. Ini kan tahun keberuntungan banget. Berarti yang kelinci. Tahun kelinci aku ya. Keberuntungan ke jodoh juga gak sih, Roy? Jodoh ya? Iya. Gak tau ke tahun kamu banget. Cuma, itu gak ada di agenda aku sih sekarang. Maksudnya, masalah jodoh, masalah mantan yang lalu-lalu yang sempet deket. Itu kayaknya, aku gak kira-kira dulu sih sebenarnya. Masih belum. Kan aku bilang tadi, kalo tiap kali you like, ditanya kakaknya, kakaknya 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 kakaknya. Kakaknya kakaknya belum. Itu kayak kerjat-kerjat kerja dulu. Karir dulu. Karir dulu. Itu yang lebih penting sih sebenarnya. Mumpung masih ada di atas kita, baik yang bawah, yang tanah ke atas gitu. Bener-bener. Kejalanya. Tahun ini, tahunya kejalan gak gak. Karena peluangnya bagus banget ini sebenarnya. Cuma ya, aku berdoa untuk alam semesta. Semoga gak ada bencana. Amin. Semoga. Ada kayak kemampuan, tsunami kayak gitu-gitu. Itu aku takut banget sih. Tiap malam aku dimimpin itu gitu. Mudah-mudahan itu gak kejayaan. Mudah-mudahan. Oke, mengenai kemana-mana, persi ini? Mengenai kesihatan, Bang Reh, Bagaimana kumpulan kembali akan kamu tahu? Tentu, iya, iya. Aku udah lumayan sembuh dan lumayan sehat. Berkat herbal. Jadi lebih kayak Chinese medicine. Jus-jusan kayak ada jus gerondong lah. Ada jus lidah buah, sarang burung. Itu dikasih minum ke aku semua. Jadi seperti yang kalian lihat, aku lebih segera sekarang. Jadi lebih fokus, lebih sehat. Ya seperti itu sih. Karena aku percaya juga dengan ramuan-ramuan Chinese medicine. Jadi itu yang bikin aku lebih sehat ketimbang tahun 2022. Kan aku kardiomiopati kan. Kayak pembuluh jantung itu. Tapi sekarang, thank God gitu ya. Syukur banget. Aman. Udah di fase yang kayak, Oh, gua bisa tenang dikit. Oh, lumayan. Aman. Udah kayak cek apa-apa sih? Aman, aman.